saya Ria disini kali ini saya akan review paket upgrade untuk Honda CRF dengan budget Rp3.940.000 sudah dapat paket upgrade seperti ini Nah apa saja untuk isi paketnya di sini saya review satu-satu pertama disini teman-teman sudah mendapatkan kem BRT di PT nah ini kemnya sudah termasuk kemudian disini teman-teman juga sudah termasuk perklap nah ini perklapnya yang gen2 ini sudah termasuk kemudian disini dapat perkopling nah ini perkopling kemudian tentunya dapat busi iridium ini businya sudah gratis nih busi iridium kemudian disini juga sudah termasuk throttle body nah total body ini berukuran 34 mili untuk spek motor standar kemudian kenangkapan throttle body-nya sudah termasuk TPS kemudian join injektor dan juga banananya ini badannya sudah termasuk dan disini ini juga sudah termasuk injektor nah injektor ini sudah termasuk tapi disini apabila teman-teman pasang di motor standar injektornya ini tidak perlu dipasang teman-teman perlu pasang injektor standar bawaan dari motornya itu karena kondisi motor teman-teman standar jadi untuk injektornya itu injektor standar bawaan motor teman-teman itu masih mampu nih digunakan pada paket upgrade seperti ini nah kecuali sewaktu teman-teman mau power up teman-teman tinggal pasang injektornya yang ini nah dan disini juga terdapat sudah termasuk ecu nah ini ecu juga 5 plus nah teman kita ini minta sekalian disetting nih untuk ecunya jadi kemungkinan sekarang kita akan setting dulu ecunya dan karena kebetulan paket ini adalah paket orderan nih sebenarnya jadi kita review dan kita setting ecunya kemudian setelah kita setting baru kita kirim nah untuk paket ini harganya di 3 juta 940 ribu jadi untuk teman-teman yang order bisa langsung obi yang admin atau klik link yang ada di video disini saya akan taruhkan link pembeliannya oke sekian video review paket upgrade untuk Honda CRF ini dan semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman untuk memilih paket upgrade untuk Honda CRF sayangannya dan semoga video bermanfaat dan terima kasih